Partai Nasdem sementara memimpin perolehan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hingga 21 Februari 2024. Nasdem Partai Besutan Surya Paloh ini mengontrol 17 kursi dari total 85 kursi DPRD Sulsel berdasarkan data real count website KPU hingga pukul 13.00 Wita. Dengan kekuatan ini, Nasdem tinggal butuh tambahan satu kursi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Sulsel tahun ini. Di urutan kedua adalah Partai Gerindra. Parpol Besutan Prabowo-Subianto ini mengontrol 14 kursi. Sementara Partai Golkar partai pemenang di Sulsel selama puluhan tahun sementara harus puas di urutan ketiga dengan perolehan 13 kursi. P3 dan PKS masing-masing merebut 8 kursi. Sebagai catatan, perhitungan ini belum final. Data masuk di website KPU masih 62% dan kemungkinan masih terjadi perubahan. KPU menyebut publikasi form model CD hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. KPU saat ini sedang melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hasil akhir pemilu dan pilpres akan diumumkan paling lambat 20 Maret 2024 ini. Sebagai catatan juga anggota KPU Eri Betti Epsilon Idroos mengungkapkan masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau SIRCAP sehingga ada kemungkinan data yang tayang di website KPU juga salah input. Betti menegaskan hasil hitung manual adalah dasar penetapan perolehan suara bukan yang ada di website KPU. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!